Pemirsa Kawanan Perampok satroni sebuah minimarket di Jalan Raya Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka memaksa pegawai minimarket tersebut untuk membuka perangkas penyimpanan uang dengan mengancam menggunakan senjata tajam jenis golok. Akibat kejadian ini, uang turun naik sebesar 45 juta rupiah raib di bawah pelaku. Inilah detik-detik ketika Kawanan Perampok merangsak masuk ke sebuah minimarket di Jalan Raya Cipatik, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dua orang perampok tersebut masuk saat minimarket hendak tutup. Tanpa basa-basi, mereka masuk ke bagian penyimpanan barang kemudian mengacungkan senjata tajam jenis golok kepada pegawai minimarket yang setengah memasukkan uang hasil penjualan ke dalam berangkas. Para perampok itu kemudian meminta paksa para karyawan untuk memberikan semua uang yang ada di berangkas tersebut. Akibat peristiwa ini, uang sebesar 45 juta rupiah pun raib. di gondol pelaku. Saat ini petugas kepolisian tengah menyelidiki kasus ini. Monologisnya sekitar pukul 22.30. Di saat mereka mau memasukkan uang dari hasil penjualan hari, sudah berangkas. Karena pintu rolling door itu terbuka, mereka padahal sudah pernah komplim ke mana-mana. tapi belum direpon, sehingga itu yang menjadikan peluang oleh pelaku untuk masuk ke dalam, ada berapa orang, pelaku itu dua orang, membutuhkan, membutuhkan uang hasil penjualan hari, membutuhkan kolok. Rezitya Prasaja, Bandung TV